Di Gaza tidak ada tempat yang aman. Itu sudah menjadi risiko kita semua. Saya sudah memilih untuk tinggal di Gaza untuk menjadi pemata kalian, untuk menjadi telinga kalian, dan untuk menjadi suara-suara warga Palestina untuk saya sampaikan ke luar sana di Indonesia. Ya dengan segala risikonya sudah suksesnya, sudah siap Insya Allah Ta'ala. Kalau pun harus meninggal, itu sebuah kehormatan bagi saya. Karena saya bisa berhujah di akhirat kelak bahwa ya Allah saya tidak diam. Saya telah berbuat, saya telah maksimal. Dan saya harap kalian juga sama teman-teman di Indonesia. Ya biarlah saya yang menanggung risiko di lapangan. Kalian tugas kalian sederhana teman-teman. Share. Kalau kalian nonton seperti ini, kalau kalian mampir ke akun saya, nonton video saya, jangan sekedar nonton. Jangan disempan untuk kenangan pribadi teman-teman. Di-share. Tugas kita adalah membuka mata dunia. Masih banyak mata-mata yang masih tertutup. Hati-hati yang belum terketuk masih banyak. Dan tugas kita, tugas kalian semua di sana adalah membagikan video-video ini lewat grup WhatsApp, lewat grup Telegram. Sekali lagi, risiko saya di sini kematian. Risiko kalian semua di sana apa sih? Kuota. Capek jari-jari-jari-nya. Gak imbang teman-teman. Tapi saya tidak ingin mengecilkan perjuangan kalian semua. Kita semua saling melengkapi, saling berkolaborasi. Saya tidak bisa melakukan semuanya kontak kalian.